BAB 1491, KALIAN DATANG DI WAKTU YANG TEPAT KOTA PINGYANG Di kediaman yang tenang, pintu berderit terbuka dan seorang pria tampan berjubah ungu berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Tuan muda, Anda keluar dari pengasingan. Tao Yao menyambutnya. Di matanya, tubuh utama Marsial Dao tampaknya telah berubah dan ada aura yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Tuan muda, Anda sudah memasuki ranah tubuh bersama. Tao Yao bertanya lagi dengan ekspresi senang. Ya, tubuh utama Marsial Dao mengangguk. Memasuki alam tubuh bersama jauh lebih sulit dan berbahaya daripada yang dia bayangkan. Tidak pernah ada orang yang bisa menyingkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya seratus kaki sepanjang sejarah. Jalur tubuh utama Marsial Dao hanya bisa dijelajahi olehnya. Setelah menyatu dengan karakteristik Dharma Peerless, tubuh-tubuh utama Marsial Dao hampir runtuh berkali-kali dan berubah menjadi ketiadaan. Untungnya, dia berhasil bertahan pada akhirnya dan memasuki ranah tubuh bersama untuk menjadi sosok perkasa. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah saat dia berbalik untuk melihat kekejauhan. Ada apa, Tuan muda? Tao Yao bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah tubuh utama Marsial Dao. Seseorang di sini. Tubuh utama Marsial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan tatapan mengejek. Tidak disangka bahwa kota Pingyang yang dipenuhi manusia akan dapat menarik leluhur setengah bela diri. Ahli leluhur setengah bela diri ada di sini. Jantung Tao Yao berdetak kencang. Tubuh utama Marsial Dao sudah mengatakannya tetapi dia masih tidak bisa merasakan jejak ahli leluhur setengah bela diri. Meskipun mereka berdua berada di alam tubuh bersama, indera tubuh utama Dao bela diri telah jauh melampaui Tao Yao. Tuan muda, aku akan menghajar mereka. Tao Yao mengangkat tinjunya. Tidak perlu. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum tipis. Kebetulan, ada beberapa dendam yang bisa diselesaikan hari ini. Saat itu, Tao Yao berseru dengan lembut, aku bisa merasakannya. Aura yang sangat kuat, mereka berempat tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Tao Yao dapat merasakan bahwa keempat leluhur setengah bela diri sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, mereka telah tiba di langit kota Pingyang. Manusia dari kota Pingyang, dengarkan. Leluhur setengah bela diri di Jue memiliki ekspresi dingin saat dia melihat ke bawah dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua sangat tidak beruntung. Kalian semua harus mati hari ini. Keberuntunganmu juga tidak bagus. Saat itu, suara tenang terdengar dari kediaman. Hem. Ada seseorang di kota Pingyang yang berani menantang leluhur setengah bela diri. Tatapan Divan dan tiga lainnya bergeser ke arah suara itu. Ketika mereka melihat orang di halaman, Divan dan tiga lainnya tercengang di tempat dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Orang itu. Bela diri sunyi. Divan adalah yang pertama bereaksi dan berteriak. Tiga lainnya hanya melihat gambar Suzimo. Namun, Divan dapat langsung mengenali Suzimo karena dia melihat Suzimo dalam kehidupan nyata setelah mencoba membunuh Suzimo dua kali secara pribadi. Jadi, kamu bersembunyi di sini. Tatapan Chen Yu semakin intensif. Awalnya, mereka berempat hanya ingin berjalan-jalan di sekitar kota Pingyang dan membunuh manusia di sana untuk melampiaskan amarah mereka. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu Suzimo di kota Pingyang. Desir. Dalam sekejap, leluhur setengah bela diri di Jue tiba di atas kediaman tubuh utama Marsial Dao segera. Tatapannya tajam, bahkan lebih tajam dari cahaya pedang. Semuanya, targetnya ada di sini. Jangan biarkan dia kabur. Leluhur setengah bela diri di Jue berkata perlahan. Sepertinya ada yang tidak beres. Divan mengerutkan kening dan memindai tubuh utama Marsial Dao. Orang ini identik dengan Desolate Marsial. Namun, untuk beberapa alasan, Divan merasakan aura yang tidak biasa dari tubuh utama Marsial Dao. Bahkan dia merasa jantungnya berdetak kencang karena aura itu. Namun, dia, penerangan leluhur setengah bela diri dan leluhur setengah bela diri Chen Yu masih turun di atas kediaman dan membentuk pengepungan dengan leluhur setengah bela diri di Jue. Bela diri sunyi. Leluhur setengah bela diri Chen Yu menyeringai. Ku dengar kau membuat kekacauan di Istana Enigma dengan kekuatan tempur yang hebat dan bahkan menekan penguasa Istana-Istana Enigma. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Half Martial Ancestor Illumination berkata, Desolate Marsial, kultifasimu tidak meningkat sama sekali dalam 20 tahun terakhir. Memikirkan bahwa Anda masih berada di alam tubuh bersama tahap awal. Petik 2. Penerangan leluhur setengah bela diri sedikit rileks. Untungnya, budidaya Desolate Marsial tidak maju. Desolate Marsial, serahkan Heaven Slying Sword Art dan aku bisa meninggalkanmu dengan mayat penuh. Leluhur setengah bela diri di Jue berkata dengan dingin. Oh. Tatapan tubuh utama Marsial Dao bergeser dan menyapu leluhur setengah bela diri di Jue. Menyipitkan matanya sedikit, dia bergumam. Pedang Ki yang sangat kuat dan niat membunuh yang kaya. Ki pedang dan niat membunuh mirip dengan Heaven Slying Sword Ki tetapi ada perbedaan yang jelas. Sepertinya kamu telah mengembangkan seni pedang pembunuh bumi. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum lembut dan mengangguk. Kamu datang di waktu yang tepat. Anda menyelamatkan saya dari kesulitan mencari Anda. Kamu mengejar seni pedang pembunuh bumiku. Leluhur setengah bela diri di Jue dapat mengetahui apa arti tubuh utama bela diri Dao dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Tubuh utama Marsial Dao tidak lagi memandang leluhur setengah bela diri di Jue. Dia menoleh ke Divan dan berkata perlahan, Anjing tua Divan, sebagai leluhur setengah bela diri, kamu mencoba membunuhku dua kali. Kamu datang pada waktu yang tepat hari ini juga. Sebelum kalimatnya selesai, tubuh utama Marsial Dao berdiri dan menginjak tanah dengan lembut. Astaga! Seketika, penghalang muncul di dalam kediaman, mengisolasi tempat itu dari kota Pingyang. Hem! Divan dan tiga lainnya terkejut dan segera memanggil senjata Dharmic takdir mereka. Leluhur setengah bela diri Chen Yu mengeluarkan sepasang palu astral raksasa dari tas penyimpanannya. Sepasang palu astral dibuat sepenuhnya dari bintang-bintang yang jatuh dari langit. Masing-masing dari mereka sangat berat dan bisa menghancurkan gunung dengan mudah. Saya sudah lama mendengar bahwa desolate Marsial tidak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Saya akan menguji apakah Anda benar-benar mampu atau tidak sama sekali kecuali cangkang kosong. Petik 2 Leluhur setengah bela diri Chen Yu berteriak dan menyalurkan ki darahnya, mencapai ranah darah tsunami secara instan. Ta, ta, ta! Dia menyerang tubuh utama Marsial Dao dengan langkah besar. Dengan setiap langkah yang dia ambil, seluruh dunia akan gemetar. Hanya dalam tiga langkah, leluhur setengah bela diri Chen Yu telah tiba sebelum tubuh utama bela diri Dao. Setelah tiga langkah itu, aura leluhur setengah bela diri Chen Yu telah mencapai batasnya. Ambil palu saya. Suara leluhur setengah bela diri Chen Yu seperti bel saat dia mengayunkan palu astral di tangannya dan menghancurkannya ke arah kepala tubuh utama Marsial Dao. Palu astral berkali-kali lebih besar dari tubuh-tubuh utama Marsial Dao. Bayangan besar menyelimuti seolah-olah langit runtuh. Menyerang. Pada saat yang sama, Divan berteriak kolan. Kekuatan Dharma melonjak di dalam tubuhnya dan dia mengulurkan telapak tangannya melalui kekosongan. Seolah-olah batu giling raksasa terbentuk di udara dan dihancurkan menuju tubuh utama Marsial Dao. Kelapa esensi kekacauan hebat. Sinar matahari bersinar. Penerangan leluhur setengah bela diri menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan cahaya yang menyulaukan tampaknya terbentuk dari matahari yang terik. Ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap seberkas cahaya memiliki energi mengerikan yang bisa menembus tubuh sosok perkasa tubuh bersama. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Leluhur setengah bela diri di Jue meneriakan dengan lembut dan menutup jari pedangnya, menebas dengan lembut tubuh utama Marsial Dao. Astaga! Ki pedang tak berujung berkumpul seketika, membentuk pedang raksasa. Itu ganas dan sepertinya ingin menembus lubang di cakrawala saat turun dengan kekuatan yang menakutkan. Pedang itu turun seperti naga surgawi dan menatap dunia, seolah-olah ingin mengiris segalanya sebelum menjadi ketiadaan. Bab 1492, Tubuh Utama Bela Diri Yang Sunyi Serangan dari empat leluhur setengah bela diri sangat menakutkan. Namun, ekspresi tubuh utama Marsial Dao tidak berubah sama sekali dan sangat tenang. Jika empat leluhur setengah bela diri bergabung ketika dia berada di alam karakteristik Dharma, mereka memang akan menyebabkan beberapa masalah baginya. Namun, sekarang dia berada di ranah tubuh bersama, serangan divan dan tiga lainnya tidak ada apa-apanya di matanya. Ledakan! Ledakan! Tubuh Utama Marsial Dao menyalurkan garis keturunannya juga dan segera mencapai ranah darah tsunami. Meskipun itu adalah darah tsunami yang sama, kidarah dari tubuh utama Marsial Dao melonjak. Itu megah dan memancarkan panas yang menyengat. Seolah-olah gunung berapi raksasa melonjak di dalam tubuh-tubuh utama Marsial Dao. Lava yang menakutkan hampir menenggelamkan leluhur setengah bela diri Chen Yu. Kidarah leluhur setengah bela diri Chen Yu benar-benar ditekan oleh tubuh utama Marsial Dao. Terhadap serangan empat leluhur setengah bela diri, tubuh utama Marsial Dao tidak terburu-buru. Dia meninju secara terbalik ke arah Astral Hammers yang turun dari udara. Desolate Marsial, kamu benar-benar arogan. Untuk berpikir bahwa Anda akan berani menerima senjata dermik leluhur setengah bela diri saya dengan tangan kosong. Ini seperti memukul batu. Sebelum leluhur setengah bela diri Chen Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, ledakan memekakkan telinga terdengar dari medan perang. Ledakan! Tinju tubuh utama Marsial Dao bertabrakan dengan senjata dermik leluhur setengah bela diri Chen Yu, Palu Astral. Adegan itu tampak sedikit konyol. Seperti yang dikatakan leluhur setengah bela diri Chen Yu, ini mirip dengan memukul batu dengan telur. Namun, itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Palu Astralnya bukanlah batu. Tinju tubuh utama Marsial Dao adalah batu yang tidak bisa dihancurkan. Setelah ledakan keras, leluhur setengah bela diri Chen Yu bergidik dan matanya melebar tak percaya. Dia merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak seperti laut dan sekuat api melonjak ke Astral Hammers. Dia tidak bisa menahan kekuatan itu sama sekali. Telapak tangan leluhur setengah bela diri Chen Yu robek seketika dan darah segar menetes. Daging di seluruh lengannya meledak menjadi kabut darah, apalagi telapak tangannya. Palu Astral terbang keluar dari tangannya. Pada saat yang sama, tubuh utama Marsial Dao mengulurkan telapak tangannya yang lain dan meraih pedang raksasa yang dibentuk oleh pedang pembunuh bumi Ki yang menebas dari udara. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Leluhur setengah bela diri di Juwe berkata dengan dingin. Jepret. Tubuh utama Marsial Dao meraih pedang pembunuh bumi raksasa yang menyerupai naga surgawi dan mengirisnya menjadi dua. Dia melemparkannya ke tanah dan pedang Ki menghilang. Pada saat yang sama, tubuh utama Marsial Dao menjentikan terbalik bahkan tanpa berbalik. Dentang. Suara logam bergema menyeramkan dari medan perang. Ki pedang lain menghilang. Akhirnya, ekspresi leluhur setengah bela diri di Juwe berubah. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Earth Slying Swat Ki yang dilepaskan sebenarnya berisi dua gerakan. Salah satunya adalah pedang raksasa yang menyerupai naga suci yang menebas. Langkah lainnya adalah Ki pedang yang merayap seperti ular yang menusuk ke tubuh utama Marsial Dao secara diam-diam. Ini adalah gerakan membunuh sebenarnya dari Earth Slying Swat Art. Selama bertahun-tahun, ada sangat sedikit pembudidaya yang bisa bertahan melawan pedang naga surgawi raksasa. Bahkan jika mereka bisa bertahan melawan pedang naga dewa raksasa, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kekuatan membunuh Ki pedang ular. Namun, leluhur setengah bela diri di Juwe tidak menyangka bahwa tubuh utama Marsial Dao akan menghancurkan seni pedang pembunuh bumi dengan pukulan biasa dan jentikan jari. Seni pedang pembunuh bumi benar-benar tidak berharga di tanganmu. Tubuh utama Marsial Dao mencibir. Alasan mengapa dia bisa menghancurkan pedang pembunuh bumi setengah bela diri leluhur di Juwe dengan mudah adalah karena tubuhnya sangat kuat sejak awal. Itu juga karena leluhur setengah bela diri di Juwe sama sekali tidak memahami esensi seni pedang pembunuh bumi. Sinar matahari bersinar apa, itu tidak berharga. Tiba-tiba, tubuh utama Marsial Dao berteriak, padam. Tubuhnya seperti tungku Marsial Dao dan api roh bela diri menyala terus-menerus. Raungan tiba-tiba yang dilepaskan bahkan lebih menakutkan daripada keterampilan rahasia domain suara apapun. Retakan, retakan, retakan. Matahari terik yang baru saja disulap di tangan penerangan leluhur setengah bela diri mulai retak dan kekuatan dharmanya terkuras, menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Raungan tunggal dari tubuh utama Marsial Dao menghancurkan seni dharmik dari penerangan leluhur setengah bela diri. Saat itulah tubuh utama Marsial Dao berbalik untuk melihat palem esensi kekacauan besar yang turun. Palem esensi kekacauan hebat. Tubuh utama Marsial Dao mengangguk sedikit. Keterampilan rahasia ini tidak buruk. Tubuh utama Marsial Dao tidak membuat gerakan apapun dan meninju. Ledakan, ledakan. Telapak tangan seperti batu giling di udara meledak dan kekuatan dharmanya menghilang. Empat leluhur setengah bela diri memiliki ekspresi pucat. Kekuatan tubuh utama Marsial Dao telah jauh melampaui imajinasi mereka. Faktanya, dia jauh lebih kuat daripada Desolate Marsial dalam pertempuran di Istana Enigma dan kesan mereka tentang dia. Desolate Marsial berjubah ungu bahkan tidak menggunakan senjata dharma dan terlihat tenang. Dia menghancurkan senjata dharma, seni dharma, dan keterampilan rahasia mereka dengan tangan kosong. Ada yang tidak beres. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, Divan tiba-tiba berseru, kamu bukan bela diri Desolate. Tubuhmu ini jelas bukan tubuh sejati Terate Hijau. Kamu juga bukan Naga Phoenix. Es siapa kamu. Bahkan Terate Hijau kreasi kelas tujuh tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tubuh utama Marsial Dao tersenyum. Kamu benar. Marsial Desolate di depan Enigma Palace dan Desolate Marsial of the Dragon Rache hanyalah tubuh sejati yang saya kembangkan. Petik 2. Apa yang Anda lihat sekarang adalah tubuh utama saya yang sebenarnya. Tubuh utama Desolate Marsial. Petik 2. Kata-kata, tubuh utama bela diri Desolate, menghancurkan kepercayaan dari empat leluhur setengah bela diri sepenuhnya. Tiga tubuh sejati. Desolate Marsial memiliki tiga tubuh sejati. Dua tubuh sejati yang muncul di dunia kultivasi sebelumnya bukanlah kekuatan terkuat Desolate Marsial. Memikirkan hal ini, Divan dan tiga lainnya merasa merinding. Tubuh sejati Terate hijau dan tubuh sejati Naga Phoenix saja hampir membalikkan seluruh daratan Tianhuang. Seperti apa jadinya jika tubuh utama Desolate Marsial ini muncul? Divan dan tiga lainnya tidak berani untuk terus berpikir. Melarikan diri. Mereka berempat bahkan tidak perlu berkomunikasi dan berbalik untuk melarikan diri dengan pemahaman diam-diam. Di antara mereka, Divan bahkan mengeluarkan major transferens jimat dari tas penyimpanannya dan merobeknya, ingin berteleportasi dan meninggalkan tempat ini. Namun, tubuh utama Marsial Dao telah menyegel ruang sebelum pertempuran. Mustahil bagi leluhur setengah bela diri di Jue dan yang lainnya untuk menghilangkan penghalang dalam waktu singkat. Bahkan jimat pemindahan utama tidak berguna. Tubuh utama Marsial Dao melangkah maju dan tiba di belakang leluhur setengah bela diri Chen Yu dalam sekejap mata. Dia mengangkat tinjunya dan meninju dengan kejam. Ah! Merasakan bahaya, leluhur setengah bela diri Chen Yu meraum dan wajahnya berubah ungu. Kilatan kejam melintas di mata leluhur setengah bela diri Chen Yu saat dia mengayunkan lengannya dan melambaikan palu astralnya yang lain. Dia mengabaikan tinju yang masuk dari tubuh utama Marsial Dao dan menghantamkannya ke kepala yang terakhir. Ini adalah hasil internesin dan pertarungan sampai mati. Tubuh utama Marsial Dao mengabaikan palu astral leluhur setengah bela diri Chen Yu dan terus menghancurkan. Dia meninju kepala leluhur setengah bela diri Chen Yu. Pada saat yang sama, palu astral menabrak kepala tubuh utama Marsial Dao. Kepala leluhur setengah bela diri Chen Yu hancur oleh pukulan dari tubuh utama Marsial Dao dan roh esensinya hancur, mati, di tempat. Namun, tubuh utama Marsial Dao benar-benar tidak terluka. Astral Hammer juga tidak bisa mematahkan tubuhnya. Tubuh utama Marsial Dao tidak memiliki senjata Dharma, tubuhnya adalah senjata Dharma terkuatnya. Bab 1493, membunuh dengan mata terbuka. Leluhur setengah bela diri Chen Yu terbunuh oleh pukulan dari tubuh utama Marsial Dao. Ketika mereka melihat itu, Divan dan dua lainnya bahkan lebih ketakutan dengan ekspresi mengerikan. Sejak mereka menjadi leluhur setengah bela diri, mereka tidak pernah merasakan bahaya seperti itu dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Leluhur Mahayana memahami kekuatan surgawi di medan perang kuno yang maju dan tidak akan muncul begitu saja. Leluhur setengah bela diri adalah eksistensi terkuat di daratan Tianhuang. Lebih jauh lagi, mereka adalah teladan terkuat dari leluhur setengah bela diri, siapa yang bisa mengancam mereka. Tapi hari ini, ketika mereka bertiga melihat leluhur setengah bela diri Chen Yu dipalu sampai mati oleh pukulan desolate Marsial, mereka merasakan kulit kepala mereka tergelitik seolah-olah mereka menyaksikan kematian mereka. Bang, bang, bang. Divan dan dua lainnya menyerang penghalang di sekitarnya dengan liar, ingin melepaskan diri dari pengekangan dan bergegas keluar dari ruang ini. Kenapa kalian berjuang sia-sia? Tubuh utama Marsial Dao berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu bisa menembus penghalang spasial di sini, kamu tidak akan bisa lolos dari pengejaranku. Kata-kata itu menghancurkan harapan terakhir di hati Divan dan dua lainnya. Mereka bertiga tidak bisa tidak mempertanyakan diri mereka sendiri secara internal apakah mereka akan ditangkap oleh tubuh utama desolate Marsial bahkan jika mereka berhasil melarikan diri. Tepat ketika mereka bertiga sedikit terganggu, tubuh utama Marsial Dao tiba sebelum penerangan leluhur setengah bela diri dalam sekejap mata seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Kamu juga harus mati. Tubuh utama Marsial Dao berkata dengan santai, seolah-olah dia telah menyatakan hukuman mati untuk penerangan leluhur setengah bela diri. Bela diri sunyi. Melihat bahwa dia tidak punya tempat untuk lari, tatapan Half Martial Ancestor Illumination semakin intensif saat dia menggertakkan giginya. Kau sudah keterlaluan, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak punya kartu truf? Petik 2 Sebelum kalimatnya selesai, dia menyalurkan garis keturunannya dengan liar. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tsunami bergema dari tubuh penerangan leluhur setengah bela diri. Itu tidak semua. Aura penerangan leluhur setengah bela diri masih meningkat dengan cepat. Penerangan langit dan bumi. Penerangan leluhur setengah bela diri berteriak. Astaga! Langit berbintang muncul di belakang fenomena penerangan leluhur setengah bela diri dan 36 bintang biduk surgawi bersinar terang. Fenomena garis darah. Baik divan dan leluhur setengah bela diri di Jue mengungkapkan ekspresi heran ketika mereka melihat itu. Mereka telah mengetahui penerangan leluhur setengah bela diri selama bertahun-tahun tetapi mereka tidak tahu bahwa yang terakhir masih menyembunyikan kartu truf seperti itu. Bahkan leluhur setengah bela diri Chen Yu yang paling bangga dengan fisik dan garis keturunannya tidak berhasil menyingkat fenomena garis darah. Keheranan di mata divan dan leluhur setengah bela diri di Jue baru saja bangkit ketika mereka digantikan dengan ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya dalam sekejap mata. Tubuh utama Marsial Dao menyerang. Tidak ada seni dharma atau keterampilan rahasia, itu hanya pukulan sederhana. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. 36 bintang biduk surgawi di Cakrawala hancur. Ekspresi half martial Ancestor Illumination berubah terus-menerus saat dia terhuyung mundur. Dengan setiap langkah mundur, dia memuntahkan setegup darah. Ledakan. Ledakan. Fenomena Blutlin dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Marsial Dao. Dia tak terkalahkan. Mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Kekuatan yang ditampilkan oleh tubuh utama Marsial Dao membuat divan dan leluhur setengah bela diri di Jue merasakan keputusasaan. Faktanya, mereka berdua bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Fenomena Blutlin dari half martial Ancestor Illumination hancur dan tubuhnya menerima dampak yang luar biasa. Retakan muncul di organnya. Bela diri sunyi, kamu. Tepat ketika penerangan leluhur setengah bela diri hendak berbicara, tubuh utama Marsial Dao telah tiba di hadapannya. Tanpa memberinya kesempatan untuk melanjutkan berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya yang indah dan menepuk kepala penerangan leluhur setengah bela diri dengan lembut. Iyak. Tatapan penerangan leluhur setengah bela diri meredup seketika. Kepalanya tampak utuh. Namun, kesadarannya ditembus oleh kekuatan tubuh utama Marsial Dao dan dihancurkan. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Mayat dari half martial Ancestor Illumination jatuh dari udara. Setelah dua pukulan dan serangan telapak tangan, dua leluhur setengah bela diri mati. Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue melihat semuanya tanpa daya dan merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Pada saat itu, kebanggaan leluhur setengah bela diri di Jue lenyap sepenuhnya. Leluhur setengah bela diri berada di puncak dunia kultifasi dan dapat membunuh semua manusia di kota Ping yang dengan satu pikiran. Namun, leluhur setengah bela diri tidak berbeda dengan manusia dalam menghadapi kematian. Kemuliaan dan reputasi masa lalunya telah berubah menjadi debu pada saat ini. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao berbalik dan melihat Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue yang tidak jauh. Divan. Tubuh utama Marsial Dao berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu mencoba membunuhku dua kali tetapi gagal. Kamu mati jika aku menyerang sekali. Divan tidak menyangka bahwa keberadaan yang dulunya tidak penting seperti semut di matanya akan memiliki kekuatan seperti itu hari ini. Bahkan, itu bahkan bisa memandang rendah dia dan memutuskan hidup dan matinya. Kembali di tanah warisan Dao, ketika dia dengan paksa masuk ke tanah warisan Dao dan mencoba membunuh Desolate Marsial, yang terakhir tidak berdaya. Bahkan lotus hijau penciptaan dihancurkan olehnya. Berapa tahun telah berlalu. Memikirkan bahwa Desolate Marsial benar-benar akan tumbuh sedemikian rupa. Bela diri sunyi. Ekspresi leluhur setengah bela diri di Jue berubah tanpa batas. Tiba-tiba, dia berkata, Leluhur setengah bela diri di Jue tahu betul bahwa dia tidak bisa menggerakkan Desolate Marsial kecuali dia memiliki cukup alat tawar-menawar. Oleh karena itu, dia tidak memiliki harapan keberuntungan dan secara terbuka menyatakan bahwa dia bisa menyerahkan seni pedang pembunuh bumi. Memang, tidak ada perseteruan yang mendalam di antara kita. Tubuh utama Marsial Dao berkata, Namun, karena Anda bermaksud membunuh semua manusia di kota Pingyang, saya tidak dapat menahan Anda. Adapun seni pedang pembunuh bumi, bahkan jika kamu tidak menyerahkannya, aku bisa mengambilnya sendiri. Sebelum kalimatnya selesai, tubuh utama Marsial Dao menyerang sekali lagi. Astaga! Tanpa sadar, tubuh utama Marsial Dao telah tiba sebelum leluhur setengah bela diri di Jue dan meninju. Bagi yang lain, tinju dari tubuh utama Marsial Dao adalah teknik tinju yang paling biasa tanpa variasi atau gerakan yang tidak perlu. Namun, seseorang hanya bisa benar-benar merasakan betapa mengerikan pukulan itu setelah menghadapinya secara langsung. Tekanan kehendak yang dilepaskan oleh pukulan itu hampir menyebabkan hati Dao leluhur setengah bela diri di Jue runtuh. Tidak ada lagi tubuh utama Marsial Dao dalam penglihatannya, hanya ada pukulan itu. Berdengung! Suara pedang terdengar! Leluhur setengah bela diri di Jue menghunus pedangnya dan menyerang. Lengan dan pergelangan tangannya tidak banyak bergerak saat pedang itu menusuk dengan ujung yang tajam. Dentang! Ketika ketajaman pedang mengenai tinju tubuh utama Marsial Dao, suara benturan logam bisa terdengar. Ekspresi leluhur setengah bela diri di Jue berubah drastis dan seluruh lengannya mati rasa. Membunuh! Tiba-tiba, matanya bersinar dengan sinar pedang. Sinar pedang menusuk ke arah mata tubuh utama Marsial Dao. Teknik visual! Mereka berdua terlalu dekat. Ledakan teknik visual tiba secara instan. Tubuh utama Marsial Dao juga tidak bisa mengelak. Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi mengejek dan hanya membuat gerakan untuk menutup matanya. Dentang! Sinar pedang teknik visual mengenai kelopak mata tubuh utama Marsial Dao dan tidak menembusnya, hanya meninggalkan bekas luka putih samar. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai luka. Saat berikutnya, tubuh utama Marsial Dao membuka matanya. Begitu matanya terbuka, dia akan membunuh. Bab 1494, Kematian Divan Teknik visual leluhur setengah bela diri di Jue tidak berguna dan dia kehilangan inisiatif. Tubuh utama Marsial Dao membuka matanya dan melangkah maju. Leluhur setengah bela diri di Jue mengangkat pedangnya dan menusuk. Tatapan tubuh utama Marsial Dao membara saat dia menghindari ujung pedang dan menjentikkan jarinya dengan lembut, menjentikkan tulang belakang pedang. Itu adalah bagian tubuh pedang yang paling rapuh. Pedang itu bergetar hebat dan hampir patah menjadi dua oleh satu jentikan tubuh utama Marsial Dao. Leluhur setengah bela diri di Jue tidak bisa memegang senjata Dharmik takdirnya dan itu terbang keluar dari tangannya. Tubuh utama Marsial Dao meraup dengan lembut dan mencengkram pedang di telapak tangannya, menusuk terbalik. Uff! Mengingat kekuatan tubuh utama Marsial Dao, kecepatan serangannya dan setiap pukulan dan serangan pedangnya dapat melepaskan kematian yang mengejutkan. Leluhur setengah bela diri di Jue tidak bisa menghindar sama sekali dan dadanya tertusuk oleh senjata Dharmik takdirnya. Itu belum berakhir. Ekspresi leluhur setengah bela diri di Jue berubah drastis. Senjata Dharmik takdirnya sepertinya akan meledak di dadanya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dengan swash, raw esensi leluhur setengah bela diri di Jue melarikan diri dari atas kepalanya. Uff! Saat itu, senjata Dharmik takdir miliknya meledak menjadi pecahan tajam yang mengiris tubuhnya menjadi beberapa bagian. Sebelum dia bisa bereaksi, bayangan besar menyelimutinya. Tubuh utama Marsial Dau mengulurkan tangan dan menangkap raw esensi leluhur setengah bela diri di Jue di telapak tangannya. Membunuh! Divan menyadari bahwa tubuh utama Marsial Dau tidak akan melepaskannya sama sekali. Dia berhati-hati pada angin dan menyalurkan raw esensinya hingga batasnya, melepaskan lima seni Dharma dan keterampilan rahasia berturut-turut. Pada saat yang sama, dia menggesek tas penyimpanannya dan membuang lebih dari sepuluh senjata Dharma. Seni Dharma, keterampilan rahasia, dan senjata Dharma menyelimuti langit dan menekan tubuh utama Marsial Dau. Hanya perjuangan terakhir. Tubuh utama Marsial Dau memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pun dariku. Ledakan! Tubuh utama Marsial Dau menyerang. Pukulan yang seluas lautan menenggelamkan seni Dharma dan keterampilan rahasia di udara secara instan, melahapnya tanpa jejak. Lebih dari sepuluh senjata Dharma dikirim terbang oleh pukulan tubuh utama Marsial Dau juga. Pada saat mereka jatuh, mereka redup dan benar-benar lumpuh. Divan, kamu sudah selesai. Tubuh utama Marsial Dau menatap Divan. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Kembali ketika tubuh utama Marsial Dau berada di alam karakteristik Dharma dan bertarung melawan raksasayu, dia harus melepaskan fenomena blutlinnya untuk menekan yang terakhir. Tapi sekarang tubuh utama Marsial Dau telah memasuki ranah tubuh konjoyn, dia bahkan tidak menggunakan fenomena blutlinnya. Ledakan! Tubuh utama Marsial Dau ditinju. Divan merobek jimat perlindungan dengan tergesa-gesa. Dia telah mendapatkan jimat perlindungan itu ketika dia menjelajahi reruntuhan kuno di masa lalu. Itu bisa bertahan melawan serangan sepuluh leluhur setengah bela diri, apalagi satu pun. Namun, jimat perlindungan tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pun dari tubuh utama Marsial Dau. Retakan! 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 Jimat perlindungan hancur. Namun, gempa susulan dari pukulan itu masih luar biasa menakutkan. Tubuh Divan juga meledak, berubah menjadi kabut darah yang tidak bisa dikenali. Uff! Tubuh utama Marsial Dau maju dan mengulurkan jarinya, mengetuk Divan dengan lembut pada glabela. Divan tidak bisa bertahan sama sekali dan kepalanya langsung tertusuk oleh jari-jari tubuh utama Marsial Dau, berlumuran darah. Tiba-tiba, fluktuasi kesadaran roh yang sangat menakutkan menyebar. Divan tahu bahwa dia akan mati dan tidak ingin dipermalukan. Karena itu, dia menyalurkan roh esensinya dengan sembarangan, ingin menghancurkan diri sendiri dan bunuh diri di tempat. Huff! Tubuh utama Marsial Dau mencibir, kamu ingin bunuh diri di depanku. Anda hanya bisa mati jika saya meminta Anda. Jika tidak, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk bunuh diri. Petik 2. Divan benar-benar putus asa ketika dia mengatakan itu. Perasaan tragis muncul di hatinya. Sebagai ahli leluhur setengah bela diri, dia bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Desolate Marsial, apa yang kamu coba lakukan? Divan bertanya dengan penuh kebencian. Leluhur setengah bela diri Chen Yu dan leluhur bela diri setengah bela diri memiliki perseteruan paling dangkal dengan bela diri Desolate tetapi mereka dibunuh olehnya dengan tegas. Namun, dia dan leluhur setengah bela diri di Jue ditinggalkan oleh Desolate Marsial. Desolate Marsial jelas bukan orang yang baik hati. Mungkinkah? Divan memikirkan kemungkinan. Desolate Marsial, beraninya kamu. Tiba-tiba, Divan meraung dan berjuang sekuat tenaga. Namun, rantai hitam pekat muncul dari bola cahaya di telapak tubuh utama Marsial Dao dan melingkari roh esensi Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue. Seni pencarian jiwa Tubuh utama Marsial Dao telah lama mencapai penguasaan yang lebih besar dari 30 warisan aneh di tanah warisan Dao. Alasan mengapa dia meninggalkan Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue adalah karena dia ingin mendapatkan keterampilan rahasia mereka. Seni pedang pembunuh bumi adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh tubuh utama Marsial Dao. Seni pencarian jiwa dimulai. Tubuh utama Marsial Dao tenggelam dalam ingatan Divan dan leluhur setengah guru di Jue dan menelusurinya dengan cepat saat dia menyaring semua informasi yang tidak berguna. Sesaat kemudian, roh esensi Divan dan leluhur setengah bela diri di Jue meredup dengan ekspresi tak bernyawa. Roh esensi dari dua leluhur setengah bela diri setara dengan idiot sekarang karena ingatan mereka benar-benar dilucuti. Dia sangat diuntungkan dari pencarian jiwa ini. The Great Chaos Essence Palem dan Earths Lying Sword Art telah diperoleh oleh tubuh utama Marsial Dao. Sekarang tubuh utama Marsial Dao telah memasuki ranah tubuh bersama, kecepatan kultivasinya melambat seketika. Jika dia ingin meningkatkan kecepatannya dan meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, metode paling sederhana adalah menggunakan Marsial Dao Furnace untuk mencium teknik kultivasi dan keterampilan rahasia secara terus-menerus. Dia akan mengubah teknik kultivasi dan keterampilan rahasia itu menjadi wawasan pribadinya. Saat ini, tubuh utama Marsial Dao telah memperoleh dua teknik kultivasi tingkat atas dari Great Chaos Essence Palem dan Earths Lying Sword Art. Selama dia bisa memperbaikinya, kekuatannya pasti akan meningkat sekali lagi. Adapun tas penyimpanan dari empat leluhur setengah bela diri, pasti akan ada beberapa barang bagus. Itu bukan ide yang buruk. Tubuh utama Marsial Dao menyipitkan matanya dalam pemikiran yang mendalam. Kota Ping yang kembali normal tak lama kemudian. Extreme West, Reruntuhan Kunlun Sudah 20 tahun sejak Suzimo dan dua lainnya memasuki kultivasi pengasingan di tanah rahasia Reruntuhan Kunlun. Kekuatan yang terkandung dalam bongkahan besar kayu Ashoka itu sangat besar. Pada saat Suzimo menyempurnakan dan menyerapnya untuk tahun kelima, dia telah menembus ke alam tubuh bersama tahap menengah. Namun, itu hanya sebagian kecil dari kekuatan yang disempurnakan dari kayu Ashoka. Suzimo tidak berhenti dan terus berkultivasi. Pada tahun ke-10, Nian Ki menerobos dan memasuki ranah tubuh bersama tahap menengah. Pada tahun ke-16, api ekstrim menerobos dan memasuki ranah tubuh bersama tahap akhir. Setelah memasuki alam tubuh bersama, kultivasi menjadi sangat sulit. Itu normal jika tidak ada kemajuan dalam kultivasinya setelah ratusan atau ribuan tahun. Jika mereka berada di darat Antian Huang, bahkan jika ada peluang besar, akan sulit bagi api ekstrim dan Nian Ki untuk memajukan ranah kecil hanya dalam 20 tahun. Namun, api ekstrim dan Nian Ki tumbuh pesat di reruntuhan Kunlun setelah pertempuran berturut-turut dan pengalaman hidup dan mati. 20 tahun berlalu dengan cepat dan Suzimo masih berkultivasi, menyempurnakan kayu Ashoka. Dia sudah menyerap sebagian besar kayu Ashoka. Pada saat yang sama, ranah kultivasinya telah mencapai puncak ranah tubuh bersama tahap menengah dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos. Ekstrim Fire dan Nian Ki sudah berhenti berkultivasi. Tidak seperti Suzimo, mereka berdua tidak memiliki harta seperti kayu Ashoka untuk mereka terus menyerap energi dan mengolahnya. Namun, mereka berdua tetap berada di sisi Suzimo, menunggu kultivasinya berakhir. Hari ini, Nian Ki yang awalnya berkultivasi tiba-tiba membuka matanya dan sedikit mengernyit. Hmm. Tak lama, api ekstrim membuka matanya juga dan mengerutkan kening, berkata dengan lembut, seseorang di sini. Bab 1495, Balapan Kunlun. Penyusup itu tidak datang dari pintu masuk yang mereka masuki, tetapi dari arah lain. Mereka bertiga belum menjelajahi tanah rahasia dan tidak tahu ke mana arah itu mengarah. Ayo pergi dan lihat. Extreme Fire menggunakan kesadaran rohnya untuk mengirim transmisi suara dan berdiri bersama Nian Ki diam-diam, menuju ke arah penyusup tanpa membuat Suzimo khawatir yang masih berkultivasi. Saat mereka maju di sepanjang lorong, mereka bahkan bisa melihat beberapa mayat di tanah, itu adalah orang-orang yang meninggal di masa lalu. Tiba-tiba, keduanya berhenti di jalur mereka dan bertukar pandang. Dalam sekejap, mereka tiba di sudut gelap dan menarik aura mereka untuk bersembunyi. Langkah kaki kacau terdengar dari jauh. Kedengarannya seperti ada setidaknya selusin orang. Aura yang dilepaskan oleh orang-orang itu sangat kuat. Extreme Fire dan Nian Ki bertukar pandang dengan ekspresi muram. Mereka berdua bahkan bisa merasakan aura leluhur setengah bela diri di antara lusinan aura. Namun, mereka telah menghadapi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak ahli leluhur setengah bela diri di batas luar reruntuhan Kunlun juga. Karena kedua kultivasi mereka telah maju, tentu saja tidak ada rasa takut di hati mereka saat mereka terus mendengarkan. Utusan Dewa, itu semua berkat Anda bahwa kami dapat menghilangkan formasi di luar. Tepat sekali, formasi ini telah berada di reruntuhan Kunlun sejak zaman kuno. Namun, tidak ada yang bisa menghilangkannya selama ini. Petik 2. Dua suara menyanjung terdengar. Extreme Fire dan Nian Ki mengangguk pada diri mereka sendiri. Dari kelihatannya, orang-orang itu seharusnya berasal dari reruntuhan Kunlun. Itu sangat mungkin menjadi ras Kunlun. Setelah itu, orang lain berkata, Tidak banyak. Kembali ke tempat saya, formasi dao telah diturunkan untuk waktu yang lama. Aku cukup mahir dalam hal itu. Extreme Fire dan Nian Ki mengerutkan kening pada saat yang sama. Orang yang berbicara kemudian jelas adalah utusan Dewa. Namun, ada yang aneh dengan cara pembawa kabar, Eng, Messenger, berbicara. Nada suaranya aneh dan pengucapannya tidak tepat. Extreme Fire dan Nian Ki hanya bisa mengetahui apa yang dia maksud setelah mendengarkan dengan Ama. Siapa yang mengatur formasi ini? Utusan Dewa berbicara sekali lagi, orang ini sangat kuat. Jika bukan karena sudah lama dan beberapa mata formasi dihancurkan, akan sulit bagiku untuk menghilangkan ini. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang wanita dari darat Antian Huang di era kuno. Seseorang di samping berkata, karena penghalang kunlun inilah dia satu-satunya yang bisa memasuki reruntuhan kunlun dan pergi hidup-hidup setelah bertahun-tahun. Ketika dia mendengar itu, jantung Nian Ki berdetak kencang. Orang itu melanjutkan, tidak ada yang tahu siapa wanita itu. Dia adalah misteri. Meskipun orang-orang itu tidak tahu, Nian Ki tahu. Itu karena pendongeng pernah mengatakan bahwa Periling Long telah memasuki reruntuhan kunlun. Ada beberapa catatan tentang reruntuhan kunlun di Istana Enigma, catatan berharga itu ditinggalkan oleh Periling Long. Wanita yang dirujuk orang-orang itu berasal dari zaman kuno dan kebetulan cocok dengan Periling Long. Dengan kata lain, pemilik tanah rahasia ini adalah Periling Long di masa lalu. Hanya Periling Long yang bisa mengatur medan yang begitu rumit di pintu masuk dan mengatur formasi tertinggi di ujung lain yang tidak bisa dihilangkan oleh Ras Kunlun. Bahkan utusan dewa yang menghilangkan formasi mengakui bahwa dia tidak akan bisa menghilangkan formasi jika bukan karena terlalu panjang dan beberapa mata formasi dihancurkan. Extreme Fire tidak hadir saat pendongeng menceritakan masa lalu Periling Long. Nian Ki mengirim transmisi suara secara diam-diam dengan kesadaran rohnya untuk memberi tahu Extreme Fire tentang masalah ini. Namun, keduanya bingung pada saat yang sama. Mengapa Periling Long mendirikan tempat rahasia seperti itu? Apa yang terjadi di tanah rahasia ini saat itu? Seseorang berkata, misteri ini akan segera dipecahkan. Kami sudah memasuki tempat ini dan pasti akan dapat menemukan jejak wanita itu. Saat itu, para ahli Ras Kunlun kami memburu wanita itu untuk berpikir bahwa mereka semua akan mati di sini. Petik 2. Klan Kunlun berjalan dengan mayat di jalan mereka. Lihat ke sana. Tiba-tiba, seseorang berseru. Begitu banyak senjata Dharma. Ada juga banyak ramuan, teknik kultivasi, dan manual rahasia. Itu semua adalah harta karun. Surga. Jadi, legenda itu benar. Klan Kunlun berseru. Apa yang sedang terjadi? Suara utusan dewa terdengar. Segera, seorang anggota klan Kunlun menjawab, legenda mengatakan bahwa setelah wanita itu memasuki reruntuhan Kunlun, dia merampas sejumlah besar harta dari reruntuhan Kunlun. Ada banyak senjata Dharma, ramuan, teknik kultivasi, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Tidak kusangka semua harta itu akan disimpan di tanah rahasia ini. Pada saat itu, jantung Extreme Fire dan Nian Ki berdetak kencang. Pertama, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terkejut setelah mendengar berita itu. Kedua, mereka berdua bahkan lebih bingung. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Priling Long akan meninggalkan begitu banyak harta di tanah rahasia ini daripada membawanya pergi. Ada orang di sini. Tiba-tiba, utusan dewa berkata. Segera setelah itu, api ekstrim dan Nian Ki merasakan seberkas cahaya yang menyelaukan menyinari sudut tempat mereka bersembunyi. Ledakan, ledakan. Dinding yang melindungi mereka berdua runtuh seketika. Sosok mereka benar-benar terbuka. Seketika, tatapan mendarat pada mereka berdua dengan niat membunuh yang mengerikan. Suasana di dalam tanah rahasia langsung berubah tegang. Extreme Fire menyapu pandangannya. Ada total 16 kelan Kunlun di seberangnya. Meskipun mereka semua dalam bentuk manusia, jelas bahwa mereka berasal dari ras yang berbeda dan aura yang mereka pancarkan juga berbeda. Pakaian ras Kunlun serupa dan hanya satu orang di antara kerumunan yang mengenakan jubah putih lebar. Tidak seperti yang lain, dia tampak mencolok. Jika api ekstrim tidak salah, pria berjubah putih ini seharusnya adalah utusan dewa yang dibicarakan oleh klan Kunlun lainnya. Tatapan Nianqi mendarat pada pria berjubah putih itu juga. Untuk beberapa alasan, dia merasakan keakraban dari pria berjubah putih. Pria berjubah putih itu juga menatap Nianqi dengan niat yang dalam di matanya. Baik api ekstrim maupun Nianqi tidak bisa merasakan alam kultivasi pria berjubah putih itu. Itu kabur, seolah-olah ditutupi oleh sesuatu. Mereka berada di ruang rahasia raksasa dengan berbagai harta yang ditumpuk di sisinya. Bahkan ada beberapa kata elegan di dinding yang tertutup debu, tidak diketahui apa itu. Mengingat situasi saat ini, baik api ekstrim maupun Nianqi tidak berani mengalihkan perhatian mereka untuk membaca dan hanya memindai tempat itu. Penyusup Satu-satunya leluhur setengah bela diri dari Raskunlun yang berlawanan menonjol dan memandang api ekstrim dan roh malam dengan tatapan ganas saat dia berteriak. Orang luar telah tiba. Pria berjubah putih itu bergumam dalam hati, dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa ujung lain dari tanah rahasia ini mengarah ke daratan Tianhuang. Tepat sekali. Mata banyak klan Kunlun menyala juga. Leluhur setengah bela diri Kunlun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, wanita itu terlalu kuat. Dia benar-benar bisa membuat lorong di bawah selubung penghalang Kunlun. Petik 2. Ada penghalang Kunlun di reruntuhan Kunlun. Orang-orang di dalam tidak bisa keluar dan orang luar juga tidak bisa masuk. Namun, keberadaan tanah rahasia ini menghancurkan fakta itu. Bab 1496, Pertempuran Sengit. Haha. Leluhur setengah bela diri Kunlun tertawa terbahak-bahak. Karena kita tahu bagian ini, kita bisa meninggalkan reruntuhan Kunlun. Tepat sekali. Klan Kunlun lainnya mengangguk. Kami akhirnya bisa meninggalkan tempat ini dan kembali ke daratan Tianhuang. Kami akan memiliki kesempatan untuk maju ke alam Mahayana dan menjadi leluhur sejati, membebaskan diri dari pengekangan langit dan bumi. Karena perang primordial yang mengerikan di reruntuhan Kunlun, ada wilayah terlarang dari kekuatan suci yang tertinggal. Leluhur Mahayana akan menyebabkan badai kekuatan surgawi saat masuk. Bahkan lebih mustahil bagi siapapun untuk maju ke alam Mahayana di reruntuhan Kunlun. Itu karena selama seseorang memahami kekuatan suci, badai kekuatan surgawi akan terbentuk. Ini berarti bahwa bahkan jika seseorang berhasil maju ke alam Mahayana dengan sukses, mereka akan segera mati dan dicabik-cabik oleh badai kekuatan surgawi. Semuanya, kami memang dari daratan Tianhuang. Namun, kami tidak memiliki niat buruk terhadap kalian dan reruntuhan Kunlun. Extreme Fire memiliki ekspresi tenang dan menangkupkan tinjunya dengan sopan tanpa melibatkan klan Kunlun secara sembarangan. Leluhur setengah bela diri Kunlun mencibir, orang luar harus dibunuh tanpa ampun. Membunuh mereka. Leluhur setengah bela diri Kunlun melambaikan tangannya dengan santai dan tidak menganggap api ekstrim dan nianki dengan serius sama sekali. Ekspresi Extreme Fire menjadi dingin juga. Di darat Antianhuang, dia juga sosok perkasa yang bisa mendominasi seluruh area. Setelah kelahiran kembali dan beberapa pertempuran, dia bahkan lebih terkenal. Dia sopan karena dia tidak ingin memiliki konflik dengan ras Kunlun begitu dia tiba di reruntuhan Kunlun. Namun, karena ras Kunlun ingin membunuhnya, dia juga tidak akan takut pada mereka. Huff! Extreme Fire juga mencibir, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Sebelum kalimatnya selesai, dua tokoh Kunlun perkasa sudah tiba. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan berbulu kasar dan menamparkan kepala Extreme Fire. Binatang, beraninya kamu bertindak begitu berani di depanku. Extreme Fire berteriak dan gelabelannya bersinar. Sebuah tripod merah terbang keluar dan menabrak sosok perkasa Kunlun. Sosok perkasa Kunlun menyadari betapa kuatnya itu juga dan bereaksi sangat cepat. Dia mengubah taktik pada saat terakhir dan meninju ke arah tripod yang masuk dengan tubuhnya yang kuat. Ledakan. Ada ledakan keras. Tinju dari sosok perkasa Kunlun bertabrakan dengan senjata darmik takdir api ekstrim. Melolong. Sosok perkasa Kunlun menjerit dengan ekspresi sedih. Tinjunya bertabrakan dengan senjata darmik takdir api ekstrim dan tendon serta tulangnya terasa seperti akan pecah. Rasa sakitnya tak tertahankan dan telapak tangannya langsung membengkak. Itu belum berakhir. Api yang mengamuk meledak dari tripod merah dan melonjak menuju kepalan Kunlun Maiti Figure. Bulu di lengan sosok perkasa Kunlun langsung terbakar menjadi abu. Intensitas api bahkan membakar daging orang itu. Ki iblis bergemuruh saat darah segar memercik ke api. Namun, nyala api merah tidak menunjukkan tanda-tanda padam dan semakin intensif. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti sosok perkasa Kunlun. Mengaung. Sosok perkasa Kunlun meraung dan menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya, ingin berubah menjadi bentuk aslinya. Dia bukan manusia. Kekuatan tempurnya hanya bisa dilepaskan hingga batasnya dalam bentuk aslinya. Namun, Extreme Fire tidak memberinya kesempatan itu sama sekali. Extreme Fire meraih dengan telapak tangannya dan seketika, kekuatan Dharma yang sangat kaya berkumpul di telapak tangannya, membentuk tombak yang terbakar dengan api. Tombak itu benar-benar merah dan terbakar oleh api. Astaga! Api Extreme dilemparkan secara terbalik. Tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menembus dada orang itu, meledak dengan api yang menakutkan secara instan. Api menyala dari dalam keluar. Dalam beberapa nafas, organ Kunlun Mighty Figure dibakar menjadi abu. Ah! 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 Orang itu berjuang dan menjerit histeris dalam kobaran api yang mengamuk. Namun, dia tidak bisa bertahan melalui itu pada akhirnya. Rasa sakit di tubuhnya tak tertahankan dan roh esensinya pecah. Namun, itu dilahap dengan cepat oleh api dan berubah menjadi abu, mati di tempat. Meskipun mereka berdua berada di ranah tubuh bersama, sosok perkasa Kunlun ini tidak dapat bertahan tiga ronde melawan api ekstrim. Sosok perkasa tubuh bersama lainnya yang menerjang ke arah Nian Ki diam-diam terkejut ketika dia melihat itu. Dia tidak berani ceroboh dan sudah kembali ke bentuk aslinya di udara. Mengaum. Itu adalah binatang iblis yang menyerupai Dole. Namun, aura garis keturunan dari binatang iblis ini jauh lebih menakutkan daripada Dole. Tatapannya ganas dan sangat kejam. Binatang iblis itu ditutupi sisik dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memiliki cakar dan taring yang tajam. Itu lincah dan memiliki kecepatan yang mengejutkan. Ini adalah binatang buas yang hampir punah, Yasi, di daratan Tianhuang. Yasi tidak hanya kejam dan haus darah, tetapi juga sangat mendendam. Itu pasti akan menyimpan dendam terhadap siapapun yang menyinggungnya. Keruntuhan Kunlun mungkin adalah satu-satunya tempat dengan binatang buas yang begitu kuat. Yasi berubah menjadi bentuk aslinya dan ki darahnya melonjak ke langit. Tiba di depan Nian Ki, itu membuka mulutnya dan menggigitnya. Nian Ki terlihat sangat lemah dan tubuhnya bahkan tidak setebal salah satu lengan Yasi. Satu gigitan itu bisa merobek Nian Ki secara instan. Tidak jauh dari situ, pria berjubah putih itu memandang segala sesuatu dengan penuh minat dan senyuman palsu. Ekspresi Nian Ki tenang dan tidak ada tanda ketakutan di matanya. Saat Yasi menerjang ke depan, dia menyerang. Ledakan, ledakan. Suara tsunami bergema dari tubuh Nian Ki. Kidara emas melonjak dan melonjak ke langit, menekan garis keturunan Yasi secara instan. Nian Ki mengulurkan telapak tangannya yang halus dan ramping dan menekan bagian atas kepala Yasi. Ledakan. Tanah bergetar dan lubang besar dihancurkan oleh kepala Yasi. Mulut Yasi dipenuhi darah dan giginya yang tajam sebagian besar hancur. Hmm. Leluhur setengah bela diri Kunlun sedikit mengernyit dan bergumam, garis keturunan ras dewa. Secara naluriah, dia melirik pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu tersenyum lembut. Itu hanya sisa dari ras dewa dengan garis keturunan yang tidak murni. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan. Namun, wanita itu sangat berbakat. Memang jarang dia bisa berkultivasi sedemikian rupa mengingat dia hanya memiliki setengah garis keturunan ras dewa. Petik 2. Setelah pria berjubah putih mengatakan itu, pertempuran di sisi lain berakhir. Yasi ingin berjuang dan berdiri. Namun, itu tidak bisa melepaskan diri dari penindasan telapak tangan Nian Ki. Seolah-olah hal yang menekannya bukanlah telapak tangan, tetapi seratus ribu gunung yang tak tergoyahkan. Uff. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, cahaya surgawi meledak dan menembus kepala Yasi secara instan. Tubuh besar dari binatang buas berdarah murni itu membeku sesaat sebelum membanting keras ke tanah, menciptakan awan debu saat ia mati di tempat. Mengingat kekuatan tempur Extreme Fire dan Nian Ki saat ini, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan satu lawan satu di alam Conjoin Bodi. Kekuatan tempur mereka bahkan bisa menekan beberapa ahli leluhur setengah bela diri. Berdebur, berdebur, berdebur. Terlepas dari pria berjubah putih yang tidak bergerak, tiga belas klan Kunlun yang tersisa, termasuk leluhur setengah bela diri Kunlun, menonjol dan mengepung api ekstrim dan Nian Ki. Bab 1497, 9 Neonatus. Mengaung. Melolong. Tiga belas klan Kunlun kembali ke bentuk aslinya dan semuanya adalah berbagai binatang buas purba. Beberapa dari mereka tampak akrab tetapi beberapa dari mereka telah lama punah di darat Antian Huang. Tak satu pun dari mereka adalah manusia. Menurut Periling Long, ras Kunlun menyatu dari ras yang selamat dari Perang Primordial. Selama Perang Primordial, ras manusia adalah yang terlemah di antara 10 ribu ras dan diperbudak. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Perang Primordial. Oleh karena itu, hampir tidak ada manusia dalam ras Kunlun. Leluhur setengah bela diri Kunlun adalah 9 Neonatus. 9 Neonatus adalah binatang buas berdarah murni dan sangat kejam. Dengan sembilan kepala yang menyerupai ular aneh, setiap kali ia membuka mulutnya dan melolong, suara tangisan bayi akan bergema dengan cara yang menyihir. Kembali di Medan Perang Kuno Dasar, Suzimo bertemu dengan 9 Neonatus. Namun, 9 Neonatus ini telah berkultivasi ke alam leluhur setengah bela diri dan jauh lebih kuat daripada yang ada di Medan Perang Kuno Dasar. Ohoho! 9 Neonatus meraung ke langit dan mengeluarkan tangisan ke kanak-kanakan. Extreme Fire dan Nian Qi mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. Ki darah mereka melonjak dan mereka tidak bisa menekannya. Kekuatan Dharma dari 9 Neonatus sangat tinggi dan satu keterampilan rahasia domain suara telah mempengaruhi api ekstrim dan Nian Qi. Ledakan! 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 Pada saat yang sama, 12 binatang buas tubuh bersama lainnya menyerbu ke depan menuju api ekstrim dan Nian Qi. Binatang buas itu menabrak liar dan tanah bergetar hebat dengan kekuatan yang menakutkan seolah-olah itu bisa merobek api ekstrim dan Nian Qi menjadi berkeping-keping. Astaga! Extreme Fire memiliki ekspresi muram saat dia menyulap segel tangan berulang kali dengan kedua tangan. Seketika, tiga api merah menyala di sampingnya. Tiga bola api berputar di sekelilingnya perlahan. Lentera berputar api merah. Jika itu hanya melawan satu atau dua sosok perkasa tubuh bersama, seni dharma dari lentera berputar api merah sudah cukup untuk melindunginya. Tapi sekarang, 12 binatang buas tubuh konjoy telah menerjang ke depan dengan leluhur setengah bela diri sembilan neonatus yang menonton dengan tajam menunggu kesempatan untuk menyerang, api ekstrim juga tidak berani menahan diri. Mengembun! Dia berteriak dan seni dharma di tangannya berubah sekali lagi. Tiga api merah berkumpul dengan cepat. Api melonjak. Api sama di dao turun. Api ekstrim menunjuk ke depan dan api sama di dao menyapu sembilan binatang buas tubuh bersama di depan. Merasakan bahaya, beberapa binatang buas berhenti dengan tergesa-gesa. Beberapa dari mereka bergeser secara horizontal dengan cepat dengan teknik gerakan lincah mereka dan menghindari jangkauan api sama di dao. Hanya tiga binatang buas dengan tubuh besar dan gerakan yang relatif lamban yang tidak dapat menghindar dan diselimuti oleh api sama di dao. Alal! Ah! Ah! Seketika, tiga binatang buas mengeluarkan tangisan tragis. Daging di tubuh mereka meleleh dengan cepat dan darah menyembur keluar sebelum dibakar menjadi kehampaan oleh api sama di dao. Ledakan! Ledakan! Saat itu, dari sembilan neonatus di samping, empat kepalanya bergoyang dan membuka mulut mereka. Tiba-tiba, serangkaian semburan keru melonjak ke bawah dan memercik ketiga binatang buas. Seperti galaksi dari sembilan langit, empat aliran deras menghujani dengan cara yang menakutkan. Bersin! Empat aliran deras bertabrakan berulang kali melawan kekuatan api sama di dao. Ini adalah pertarungan antara api dan air. Api dan air saling berhadapan. Namun, apakah air bisa memadamkan api atau api bisa membakar air tergantung pada kekuatan kedua kekuatan itu. Kedua kekuatan itu menemui jalan buntu. Jika ekstrim fire dan sembilan neonatus bertarung secara langsung, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, medan pertempuran antara api sama di dao dan empat aliran deras berada di tubuh tiga binatang buas. Tiga binatang buas tubuh gabungan sangat kesakitan setelah menahan api sama di dao. Sekarang setelah mereka disemprot oleh arus deras, mereka mati tak lama tanpa mayat yang tersisa dalam pertarungan antara api dan air. Penyusuk. Sembilan neonatus menjerit, kau membuatku marah. Sembilan kepala sembilan neonatus bersinar dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, sembilan kepala bergerak pada saat yang sama dan membuka mulut mereka, menyemburkan api. Toren terjalin menjadi api yang merusak dan jaring air yang menyelimuti ekstrim fire. Nyala api bahkan membawa bau busuk yang memuatkan. Hati-hati, apinya beracun. Nian Ki mengingatkan dengan tergesa-gesa. Ekstrim fire menyadarinya dengan cepat juga dengan ekspresi muram dan menyalurkan destini Dharmik Weapon miliknya untuk bertahan. Pada saat yang sama, api ekstrim menyulap segel tangan berulang kali dan memadatkan seni dharma untuk menyerang api dan jaring air, ingin melubanginya. Namun, jaring api dan air adalah kekuatan suci bawaan sembilan neonatus. Jika alam kultivasi mereka serupa, api ekstrim pasti akan mampu merobek jaring ini. Tapi sekarang sembilan neonatus adalah ahli leluhur setengah bela diri, kekuatan dharmanya tidak terbatas dan tidak ada habisnya, tidak ada cara untuk merobek jaring api dan air. Tepat ketika api dan jaring air akan turun, Nian Ki tiba di samping api ekstrim dalam sekejap saat dia membunuh binatang buas tubuh konjain. Ledakan. Dia menyalurkan garis keturunannya dan segera melepaskan fenomena garis darahnya. Di belakangnya, sebuah piramida raksasa muncul. Itu kuno dan misterius dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya berlutut di bawahnya, berdoa dengan saleh. Berdiri di puncak piramida, Nian Ki seperti dewa dunia itu. Ketika dia melihat itu, tatapan pria berjubah putih itu meningkat dan dia mengangguk pada dirinya sendiri. Senior, bertahan melawan klan Kunlun lainnya sementara aku berurusan dengan sembilan neonatus ini. Nian Ki berkata dengan cepat. Bersin. Piramida melonjak ke langit dan merobek api dan jaring air secara instan, menekan sembilan neonatus. Ah! Sembilan neonatus berteriak, beraninya kau. Of! Piramida itu turun dan memecahkan dua kepala sembilan neonatus. Daging terbang dan cairan otak mengalir ke tanah dengan cara yang menakutkan. Namun, dalam sekejap mata, kedua kepala sembilan neonatus itu mundur. Meskipun sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus, mereka pasti tidak akan bisa menumbuhkan kembali kepala mereka. Namun, itu berbeda untuk sembilan neonatus ini. Sembilan neonatus memiliki sembilan kepala dan tidak akan mati bahkan jika delapan dari mereka jatuh. Roh esensinya dapat digeser secara bebas di dalam sembilan kepala, itu tidak akan mati selama salah satu dari mereka tidak dihancurkan. Nian Ki mengendalikan piramida raksasa dan melangkah maju, menyebabkannya turun sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menyulap seni dharma dan keterampilan rahasia. Dalam sekejap mata, dia melepaskan badai serangan yang dahsyat terhadap sembilan neonatus. Of! 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 Kepala sembilan neonatus meledak satu demi satu. Namun, mereka tumbuh kembali tak lama. Selama momen paling berbahaya dalam pertarungan mereka, sembilan neonatus kehilangan delapan kepalanya dan hampir dibunuh oleh Nian Ki di tempat. Bahkan sembilan neonatus yang merupakan leluhur setengah bela diri benar-benar ditekan oleh Nian Ki. Di sisi lain, hanya ada tujuh binatang buas konjoin bodi yang tersisa. Serangan gabungan dari binatang buas itu tidak bisa bertahan melawan niat membunuh api ekstrim. Utusan Dewa, Tolong Serang! Sembilan neonatus tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berteriak minta tolong. Fufu! Pria berjubah putih di samping tersenyum lembut dan mengulurkan telapak tangannya perlahan. Kidarahnya melonjak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Bab 1498, Dewa Ras Leluhur Setengah Bela Diri Ketika dia melihat kidara emas melonjak di lengan pria berjubah putih itu, ekspresi Nian Ki berubah saat dia berseru, Ras Dewa. Dia sangat akrab dengan garis keturunan itu. Tidak ada keraguan bahwa pria berjubah putih itu berasal dari Ras Dewa. Namun, bagaimana mungkin ada Ras Dewa di reruntuhan Kunlun? Reruntuhan Kunlun memiliki keberadaan penghalang Kunlun. Jika merasakan Ras Dewa masuk, itu akan menjadi sangat mengamuk, Nian Ki hampir terbunuh oleh kekuatan penghalang Kunlun. Dengan kata lain, pria berjubah putih itu tidak mungkin masuk dari luar. Mungkinkah dia keturunan Ras Dewa yang selamat dari Perang Primordial? Namun, jika itu masalahnya, mengapa Ras Kunlun begitu menghormati orang ini dan memanggilnya sebagai utusan Dewa? Selanjutnya, untuk beberapa alasan, Nian Ki merasa bahwa orang ini berbeda dari beberapa makhluk Ras Dewa yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat kidara pria berjubah putih melonjak, rambut hitamnya berubah menjadi rambut emas panjangnya dengan cepat. Leluhur Setengah Bela Diri Pria berjubah putih itu adalah ahli leluhur setengah bela diri. Pria berjubah putih itu juga tidak memiliki tas penyimpanan. Namun, pedang raksasa tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah pedang raksasa dua tangan. Senjata seperti itu sangat langka di dunia kultifasi. Biasanya, pedang pembudidaya pedang berspesialisasi dalam gerakan. Hanya Ras Dewa yang akan menggunakan pedang raksasa dua tangan seperti itu. Gadis kecil, kamu masih terlalu berpengalaman. Pria berjubah putih itu tersenyum lembut dan melangkah maju. Mencengkeram pedang raksasa dengan kedua tangan, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan kidarahnya melonjak saat cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari pedang. Di bawah iluminasi cahaya kemasan, makhluk Ras Dewa ini seperti dewa sejati, tak tertandingi di dunia. Jantung Extreme Fire berdetak kencang. Di depan orang ini, dia bahkan memiliki pikiran tak terkendali untuk melepaskan semua perlawanan. Dengan ekspresi muram, Nian Ki mengendalikan piramida di belakangnya dan menyerang pria berjubah putih itu. Memotong. Pria berjubah putih itu berteriak. Mencengkeram pedang dengan kedua tangan, pedang raksasa itu bersinar terang dan menebas ke arah piramida yang datang. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Seluruh ruang rahasia bergetar hebat dan debu mengepul saat pandangan semua orang menjadi kabur. Retakan. 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 Retakan muncul di piramida misterius dan megah, tumbuh lebih besar saat menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Dengan ledakan keras, piramida menghilang ke dalam kekosongan di tempat. Fenomena Blutlin Nian Ki diiris terpisah oleh pria berjubah putih. Tubuhnya bergoyang dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, matanya masih dipenuhi dengan semangat juang. Astaga. Dalam sekejap, Nian Ki meninggalkan serangkaian bayangan di tempat dan menerjang ke arah pria berjubah putih dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pria berjubah putih itu menyeringai dan tidak keberatan sama sekali. Mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan, dia menyerang secara luas. Namun, hampir tidak ada celah dan serangannya ganas. Teknik gerakan Nian Ki Anggun dan luar biasa lincah saat dia terus-menerus berada di sekitar pria berjubah putih itu, mencari peluang. Puncak etiril memiliki terlalu banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia. Nian Ki juga telah mengembangkan banyak teknik gerakan dan teknik melarikan diri, memasukkannya ke dalam pemahamannya. Dia memanfaatkan garis keturunan dan fisik ras dewa untuk mengolah teknik gerakan yang cocok untuk dirinya sendiri. Pria berjubah putih itu mengayunkan pedang raksasanya dengan kedua tangan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Nian Ki. Nian Ki masih tegang. Itu karena dia tahu bahwa ada kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh pria berjubah putih jika dia melakukan kesalahan. Dia tidak bisa menahan kekuatan pria berjubah putih itu sama sekali. Namun, pria berjubah putih itu tenang dan tidak ada tanda-tanda kecemasan di matanya. Tiba-tiba, mungkin karena kelelahan dari pedang panjang yang dipegang, celah sekilas muncul di dada pria berjubah putih itu. Tanpa ragu, Nian Ki melangkah maju dengan tatapan cerah dan melemparkan pukulan ke depan. Bang! Meskipun pukulan itu mengenai dada pria berjubah putih itu, ekspresi Nian Ki berubah drastis. Tinjunya sepertinya bukan daging yang mencolok, tapi baja. Bersin! Jubah putih pada pria itu meledak, memperlihatkan sosok berotot dan perkasa dengan baju besi berkilauan emas. Armor itu terlihat sangat tebal dengan pola yang tidak jelas dan rumit yang bersinar dengan cahaya kemasan. Pukulan Nian Ki mengenai baju besi emas tebal. Manusia ras dewa telah mengungkapkan pembukaan itu dengan sengaja. Kamu ditipu. Pria ras dewa tersenyum lembut dan meninju juga, meninju dada Nian Ki. Uff! Seketika, Nian Ki dikirim terbang dan meludahkan seteguk darah di udara. Wajahnya pucat dan dia memiliki ekspresi putus asa saat ki darahnya tersebar. Dengan keras, Nian Ki menabrak tanah dengan keras dan merasa seperti tulang dan tendonnya akan pecah. Seketika, lapisan keringat dingin muncul di wajahnya. Kamu harus tahu bahwa aku sudah menunjukkan belas kasihan. Pria ras dewa berjalan perlahan menuju Nian Ki dengan senyum tipis. Jika saya menyerang dengan pedang saya alih-alih meninju sebelumnya, Anda akan menjadi mayat. Karena kamu berbakat dan memiliki setengah dari garis keturunan ras dewa di tubuhmu, aku bisa menerimamu sebagai buddhaku. Apakah kamu mau? Tatapan Nian Ki dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pria ras dewa memang telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Namun, dia tidak akan pernah setuju untuk tunduk. Ketika pria ras dewa melihat bahwa Nian Ki tidak mau berbicara, dia sedikit mengernyit. Kamu harus mengerti bahwa aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah itu, dia melihat api ekstrim di sisi lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh, misalnya, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Astaga! Saat itu, api ekstrim menyerbu keluar dari pengepungan beberapa sosok perkasa kunlun dan melemparkan tripot merah di tangannya ke arah manusia ras dewa. Suara mendesing. Angin menderu. Pria ras dewa memiliki ekspresi mengejek dan menebas tanpa melihat. Dentang. Bunga api terbang. Tripot merah ditebas oleh pedang manusia ras dewa dan menyerang api ekstrim dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Pada saat yang sama, toko perkasa kunlun mengambil kesempatan untuk menyerang. Extreme Fire tidak memiliki teknik kloning dan beberapa luka muncul di tubuhnya secara instan. Pada akhirnya, dia bahkan terkena destini Dharmik Weapon sebelum membanting keras ke dinding ruang rahasia di belakangnya dan meluncur ke bawah perlahan. Kretakan muncul di dinding, jelas betapa menakutkannya kekuatan pukulan itu. Semut, beraninya kamu menyerangku. Manusia ras dewa mencibir dan bersiap untuk melangkah maju untuk membunuh api ekstrim sepenuhnya. Ah! Saat itu, di ujung lain dari ruang rahasia, rawungan keras terdengar dari pintu masuk terowongan, seolah-olah itu berisi kemarahan yang sangat besar. Hem, pria ras dewa itu sedikit mengernyit. Ada orang lain. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di ujung lain terowongan. Kultifator memiliki jubah hijau, rambut hitam dan fitur halus. Tatapannya seperti kilat saat dia mengamati sekelilingnya. Faktanya, tokoh perkasa kunlun bahkan tidak berani menatap matanya dan menghindarinya secara naluriah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ketika pembudidaya berjubah hijau melihat api ekstrim yang merosot ke dinding, dia bergegas maju dan membantu memberi makan yang terakhir beberapa ramuan. Pria ras dewa itu mencibir dan tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir bahwa itu adalah karakter yang kuat. Untuk berpikir bahwa itu adalah murid orang itu. Jika dia sudah menekan tuannya dengan begitu mudah, tidak ada yang perlu ditakuti dari seorang murid. Bab 1499, menekan leluhur setengah bela diri. Zimo, kamu kembali. Api ekstrim tersenyum. Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Hati-hati, orang ini adalah leluhur setengah bela diri dari ras dewa dan tidak lemah. Ya, Su Zimo mengangguk. Selain itu, Extreme Fire melanjutkan, ini seharusnya menjadi jalan rahasia yang dibuka oleh Peri Linglong. Itu dapat melewati penghalang Kunlun dan terhubung ke daratan Tianhuang dan reruntuhan Kunlun. Orang-orang ini baru saja mengetahui tentang keberadaan jalan rahasia ini juga. Karena mereka sudah bergerak, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Meskipun api ekstrim dan yang lainnya tidak tahu alasan mengapa Peri Linglong membuka tempat rahasia ini, mereka percaya bahwa pasti ada alasan untuk tindakannya. Lebih jauh lagi, orang-orang ini pasti akan membawa masalah yang lebih besar jika mereka melarikan diri dari tempat ini. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya adalah dengan membunuh semua anggota klan Kunlun ini di sini. Fufu. Di samping, sembilan neonatus sudah tersadar dari pingsannya dan sebagian besar lukanya sudah pulih. Ketika mendengar itu, itu tidak bisa membantu tetapi mencipir. Tubuh bersama tahap akhir yang ingin membunuh kita semua. Setelah menyerap dan memurnikan bongkahan besar kayu Ashoka, kultifasi Suzimo telah mencapai alam tubuh bersama tahap akhir, dia maju dua alam kecil berturut-turut. Jika dia berkultifasi secara normal, itu tidak mungkin tanpa setidaknya beberapa ribu tahun. Kekuatan yang terkandung dalam kayu Ashoka terlalu murni dan besar dan sangat cocok dengan tubuh sejati teratai hijau Suzimo. Tubuh sejati teratai hijau dapat menyerap kekuatan kayu Ashoka dengan sempurna. Ras Dewa. Suzimo memandang pria ras dewa tidak jauh dan sedikit mengernyit. Bagaimana ras dewa bisa ada di reruntuhan Kunlun? Pada saat itu, Nian Ki berjuang untuk berdiri juga dan kembali ke sisi Suzimo, membungkuk sedikit. Tuan muda. Kamu murid semut itu. Pria ras dewa memandang Suzimo dan tersenyum percaya diri. Aku hanya menggunakan satu tebasan untuk menekan tuanmu. Satu jari saja sudah cukup untuk menekanmu. Apakah begitu? Tanpa ekspresi, Suzimo berjalan menuju pria ras dewa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa mencoba. Sebagai makhluk ras dewa dan leluhur setengah bela diri, manusia ras dewa sama sekali tidak menganggap serius Suzimo. Memang, seperti yang dia katakan, dia mengulurkan jari dan mendorong ke bawah ke Suzimo. Meskipun itu hanya satu jari, jari itu melonjak dengan kidara emas yang menyerupai pilar penusuk surgawi. Itu jatuh ke arah Suzimo dengan aura yang mengejutkan. Suzimo memiliki ekspresi tenang. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya terhadap penekanan jari. Bahkan, dia tidak menghindar. Jari itu hendak menyentuh kepalanya. Tiba-tiba, Suzimo menyerang. Dalam sekejap, dia mencengkeram jari manusia ras dewa. Hem. Kekuatan manusia ras dewa diblokir dan tidak bisa melanjutkan penindasannya. Jantungnya berdetak kencang dan dia ingin menarik jarinya. Namun, jarinya dicengkeram erat oleh Suzimo dan tidak bergerak sama sekali. Tidak mungkin baginya untuk menarik diri. Retakan. Saat itu, suara menggelegar bergema. Mata pria ras dewa melebar dan ekspresinya berubah, mengungkapkan ekspresi sedih. Ah. Akhirnya, manusia ras dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit nyaring. Suzimo telah menjentikkan jari manusia ras dewa. Pria ras dewa mundur dengan liar tetapi Suzimo mencengkeram jarinya dan tidak mau melepaskannya. Bersin. Kilatan darah muncul. Dua kekuatan yang berlawanan mencabik-cabik jari itu. Semut, beraninya kau melukai tubuh dewaku. Pria ras dewa meraung dengan ekspresi marah. Itu hanya jari yang terputus dan tumbuh kembali dalam sekejap mata. Namun, kesepuluh jari itu terhubung ke jantung dan rasa sakit karena kehilangan satu jari tak tertahankan. Lebih jauh lagi, manusia ras dewa tidak mengharapkan siapapun dapat melukainya. Tubuh suci yang rusak macam apa yang lemah ini. Mencibir dengan dingin, Suzimo tidak berhenti dan mendekat, memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Tebasan ringan. Pria ras dewa itu mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan ki darahnya melonjak, melepaskan suara tsunami saat dia menebas ke arah Suzimo. Kekuatan yang dilepaskan oleh tebasan itu terlalu kuat. Pedang itu bersinar terang dengan cara yang berbeda. Ini adalah serangan pedang yang menghancurkan fenomena garis keturunan Nian Ki dan api ekstrim yang terluka parah. Huff. Terhadap tebasan yang deras dan ganas itu, Suzimo tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang emas raksasa itu. Kamu memiliki keinginan kematian. Ekspresi pria ras dewa itu dingin. Pria berjubah hijau itu mencari kematian dengan mencoba bertahan melawan senjata dharmik leluhur setengah bela diri dengan tubuhnya. Dia yakin bisa membelah pria berjubah hijau itu menjadi dua dengan tebasan itu. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, pedang emasnya yang besar telah mengenai telapak tangan Suzimo. Tidak ada yang seperti yang diharapkan terjadi. Suzimo tidak terbelah menjadi dua dan bahkan telapak tangannya masih utuh. Penyerapan dan pemurnian kayu Ashoka tidak hanya meningkatkan ranah kultifasi, tubuh sejati terate hijau juga berkembang pesat dan menjadi lebih kuat. Sosok perkasa Kunlun dan sembilan neonatus melebarkan mata mereka dengan tak percaya dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mustahil! Pria ras dewa berseru kaget. Pedangnya terhalang oleh tubuh daging pria berjubah hijau itu. Bahkan dengan tubuh dewanya, dia tidak berani bertahan melawan ujung senjata dharmik leluhur setengah bela diri, bagaimana orang ini menumbuhkan tubuh fisiknya. Huff! Suzimo mencibir, kamu ingin membunuhku dengan metodemu yang lemah. Merebut kesempatan sementara pria ras dewa itu sedikit terganggu, Suzimo melangkah maju dan membalik telapak tangannya, menekan kepala pria ras dewa itu. Telapak tangan berubah menjadi segel raksasa di udara dengan aura megah yang tak terbendung. Pria ras dewa itu ngeri dan segera meninggalkan pedang raksasa di tangannya. Tubuhnya mundur dengan cepat sementara dia mengangkat kepalanya dengan marah untuk menghindari anjing laut raksasa itu. Ledakan! Wajah manusia ras dewa menghindari segel raksasa di udara. Namun, segel raksasa itu masih menghantam dadanya dengan keras. Itu menabrak tanah, menciptakan lubang raksasa. Retakan! 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 Retakan muncul di baju besi emas manusia ras dewa dan itu hancur berkeping-keping. Wajah pria ras dewa itu pucat. Jika bukan karena perlindungan pelindung tubuh, serangan telapak tangan Suzimo sebelumnya akan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Ta! 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 Bagi manusia ras dewa, langkah kaki Suzimo terdengar seperti suara kematian. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang kultifator yang begitu menakutkan dan kuat di sini. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dan memberi tahu klannya tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak ada yang tahu variabel apa yang akan dibuat oleh keberadaan yang begitu kuat di reruntuhan Kunlun. Astaga! Pria ras dewa menyalurkan kidarahnya sekali lagi dan melompat dari lubang. Sebelum dia bisa melarikan diri, penglihatannya kabur dan sesosok sudah tiba di hadapannya. Suzimo tidak membuang waktu untuk berbicara atau memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dengan tamparan backhand, dia jatuh sekali lagi. Bab seribu lima ratus, bunuh mereka semua. Kamu! Armor manusia ras dewa hancur dan dia sudah dalam keadaan menyedihkan setelah melarikan diri dari lubang. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan keanggunannya sejak tadi. Hanya ada kepanikan dan ketakutan di matanya. Astaga! Meskipun manusia ras dewa sepertinya tidak bergerak, perisai emas raksasa tiba-tiba muncul di tangannya dan berdiri tegak di depannya. Suzimo memfokuskan pandangannya. Manusia ras dewa tidak memiliki tas penyimpanan. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa perisai emas raksasa diambil dari cincin di jari manusia ras dewa. Tujuan dari cincin harus serupa dengan tas penyimpanan di pinggangnya. Suzimo tidak terlalu memikirkannya dan terus menamparkan. Ledakan! Ledakan keras terdengar saat telapak tangan Suzimo mendarat di perisai emas. Meskipun perisai emas masih utuh, serangan telapak tangan Suzimo menekan perisai dan manusia ras dewa. Tubuh manusia ras dewa terbanting keras ke tanah. Kali ini, tanpa perlindungan dari baju besi emas, organ manusia ras dewa terguncang parah dan dia memuntahkan seteguk darah. Baik. Suzimo mengangguk sedikit. Kamu cukup mampu untuk menerima dua serangan telapak tanganku. Kata-kata itu terdengar sangat menusuk bagi manusia ras dewa. Sebagai leluhur setengah bela diri dari ras dewa, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pria ras dewa itu berdiri perlahan dan ingin mengambil perisai emas raksasa di sampingnya. Namun, dia menyadari bahwa perisai raksasa itu sudah redup. Tanda misterius di atasnya dihancurkan sepenuhnya oleh Suzimo. Itu karena ada jejak telapak tangan yang jelas di tengah perisai raksasa yang menutupi semua rune di bawahnya. Kamu siapa? Ekspresi pria ras dewa itu suram saat dia menggertakkan giginya. Apakah kamu ras tabu dari daratan Tianhuang? Aku bukan tabu. Aku manusia. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Mustahil. Manusia ras dewa berteriak, manusia adalah ras terlemah dan berada di dasar rantai makanan. Bagaimana kamu bisa menjadi manusia? Petik 2. Saya bela diri sunyi. Suzimo melanjutkan. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Pria ras dewa tidak memiliki banyak reaksi ketika dia mendengar kata-kata desolate marsial dan hanya menggelengkan kepalanya berulang kali. Mempersempit pandangannya, Suzimo maju sekali lagi dan mengulurkan tangan untuk meraih kepala manusia ras dewa itu. Itu terlalu aneh untuk jejak ras dewa muncul di reruntuhan Kunlun. Lebih jauh lagi, jika makhluk ras dewa belum mendengar namanya, dia pasti bukan dari daratan Tianhuang. Suzimo ingin menahan roh esensi dari ras dewa dan mencari jiwanya. Merasakan bahaya, pria ras dewa itu tiba-tiba berteriak, tunggu apa lagi? Anda hanya bisa pergi hidup-hidup jika Anda menyerang bersama-sama. Petik 2. Baru sekarang sembilan neonatus dan klan Kunlun lainnya bereaksi. Lagi pula, Suzimo hanya menyerang dua kali sebelumnya dan ras manusia dewa sudah dipukuli dengan sangat parah tanpa ada kesempatan untuk membalas. Bela diri sunyi. Pria ras dewa meraum dan kidarahnya melonjak saat dia berteriak, tidak mungkin jika kamu ingin menekanku. Astaga! Sebuah struktur kuno raksasa dan megah muncul di belakang manusia ras dewa. Warnanya keemasan dan memancarkan aura misterius, itu adalah fenomena blutlin dari ras dewa. Di bawah piramida, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan berdoa dengan ekspresi saleh. Pria ras dewa berdiri di puncak piramida dan merentangkan tangannya, seolah-olah energi tak berujung memancar ketubuhnya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat dan auranya terus meningkat. Pada saat yang sama, sembilan neonatus dan enam tokoh perkasa Kunlun yang tersisa mendekat dan menyerang satu demi satu. Sembilan neonatus dan yang lainnya menyadari betapa kuatnya Suzimo dan tidak berani menahan diri. Seni Dharma, keterampilan rahasia, dan senjata Dharma memenuhi langit dengan padat. Cahaya kecil kunang-kunang. Suara Suzimo terdengar dengan keinginan tertinggi. Beraninya kamu mencoba bersaing dengan bulan yang cerah. Setelah mengatakan itu, sosok Suzimo menghilang sepenuhnya. Di tempatnya adalah trate hijau giyok yang mengjulang ke langit. Itu murni seperti batu giyok dan kelopaknya mekar perlahan dengan cahaya yang gemerlap. Ini. Sembilan neonatus dan tokoh perkasa Kunlun lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Trate hijau berayun lembut. Riak yang terlihat muncul di seluruh kekosongan, seolah-olah sebuah batu telah jatuh ke danau yang tenang. Banyak seni Dharma di udara hilang. Beberapa dari senjata mighty figure dharmik bawaan yang masuk meredup dengan cepat dan jatuh dari udara bahkan sebelum mereka bisa mendekati lotus hijau. Jepret. Adapun sosok perkasa yang sempurna atau bahkan senjata Dharma yang lebih rendah, mereka hancur dan hancur di tempat. Trate hijau bergoyang sekali lagi. Riak lain menyebar. Enam sosok perkasa Kunlun tidak bisa menghindar sama sekali. Mereka tampaknya membeku di udara dan diselimuti oleh Riak. Uff, uff, uff. Di mana-mana Riak berlalu, tubuh tokoh perkasa Kunlun meledak menjadi kabut darah. Roh esensi dari enam sosok perkasa Kunlun dilahap diam-diam oleh Riak yang dihasilkan oleh lotus hijau penciptaan dan berubah menjadi ketiadaan. Kenam tokoh perkasa Kunlun mati tanpa mayat yang tersisa. Sembilan neonatus menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mundur terlebih dahulu. Meski begitu, delapan dari sembilan kepalanya hancur dan hampir mati di sini. Sembilan neonatus mundur dengan cepat dan melarikan diri ke kejauhan. Saat itu, lotus hijau penciptaan bergoyang untuk ketiga kalinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Piramida di bawah manusia ras dewa runtuh seketika dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling, mengubur makhluk hidup yang berlutut dan berdoa di bawahnya. Mata pria ras dewa melebar dan retakan muncul di tubuhnya. Ini adalah pertarungan antara fenomena blutlin. Fenomena blutlinnya benar-benar dikalahkan. Sosok Suzimo muncul kembali dan tiba di samping manusia ras dewa dalam sekejap mata. Dia menamparkan yang terakhir di kepala dan menangkap roh esensi yang terakhir. Setelah itu, dalam sekejap, Suzimo mengejar sembilan neonatus yang melarikan diri. Tuan muda, hati-hati. Sembilan neonatus memiliki sembilan kepala dan binatang buas itu hanya bisa mati jika sembilan kepala dicincang pada saat yang bersamaan. Nian Ki mengingatkan dengan tergesa-gesa. Oh. Suzimo memiliki ekspresi tenang dan menjawab dengan santai tanpa terkejut, itu tidak seberapa. Meraih esensi spirit of the god racemen dengan satu tangan, Suzimo menutup jari pedangnya dengan tangan lainnya dan menebas dengan lembut ke arah sembilan neonatus. Setelah menebas, Suzimo sudah berbalik dan berjalan kembali tanpa melihat sembilan neonatus. Cek, cek, cek. Merasakan bahaya, sembilan neonatus yang melarikan diri tidak bisa tidak berbalik. Pandangan sekilas itu dipenuhi dengan sinar pedang yang tak tertandingi. Di mana-mana dipenuhi dengan warna putih, tidak diketahui berapa banyak pedang Ki yang datang padanya dari segala arah. Sembilan neonatus mengungkapkan ekspresi putus asa. Tidak ada tempat untuk lari. Bahkan jika dia memiliki sembilan puluh kepala, dia akan mati, apalagi sembilan. Uff, uff, uff. Suara pedang Ki merobek daging bisa terdengar saat kabut darah menyebar. Dalam sekejap mata, sembilan neonatus menghilang dan hanya ada setumpuk daging dan lumpur yang tersisa di tempat itu setelah dicincang oleh pedang pembunuh surgaki. Sampai jumpa di video selanjutnya.